Ketauan ya? Bukan ketauan, masanya aja saya tau Bukan nyuri-nyuri saya bilang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Rasman Rasman Nanda Bucar Yuskoma Adi Mirat Bersama sebelah saya Rahmat Hidayat dari Lombok Salam dulu Apa kabar mas? Sayang, nanya apa kabar? Gak cerlah Gimana kabarnya mas? Baik, kita bahas apa ini? Lupa ya? Bahas di polan aja Bahas di polan aja Gimana nih mas tentang polan ini? Sekarang masalah apa ya? Kerjaan Kerjaan sebenarnya jadi ada masalah ya? Kerjaan, kewoblo Terkecuali beda Kerjaan Yusk Iya namanya juga Wah, gak bisa akal bulu sih nih Lagis Gimana kerjaannya mas? Eh, kerjaan Iya, saya mah aja kamu nanya balik Ada cowoknya enggak? Ada cowoknya enggak? Ada cowoknya enggak? Cuma ada ya itu Kenar layar apa itu? Di sini mau bebas Ada cowoknya enggak? Terkecuali Tanya sama Romel baru Ya enggak Jadi sekarang kita lagi perbandingan Di pabrik sama di pabrik Ayam di pabrik sama kebun tomat Enakan di mana? Pabrik ayam Mas Bro Oh iya kemarin kita kan sudah pernah kerja Kita di sini tuh selama 3 bulan Hampir 3 bulan lebih Satu bulan kita nganggur Satu hari kita kerja di pabrik ayam Satu minggu kita dikerja di mana? Pabrik plastik promen Dua bulan kita di tomat Satu bulan nganggur Ya sekarang perbandingannya tuh enak gimana nih? Sudah merasakan 3 tempat kita nih Di polan nih Enakan di plastik sih Paling enak pabriknya Iya di plastik Memang semua ada Cuman lemburnya enggak ada sih di sana Di sana enggak ada lemburnya sama sekali Terus di samping itu kita jalan juga jauh kan ya Kerjanya basic doang Jadi cuma 8 jam kerja Kalau perjalanannya sih 5 hari Lemburnya enggak ada Gajinya gaji basic doang Jadinya cuman 5 hari itu aja kerjanya 5 hari 8 jam penggari dari sebulan itu cuma 22 hari ya Kerjanya enak banget Santai-santai Daga mesin Terus nunggu lagi Ada waktu jeda Jadi bisa santai dulu 15 menit 10 menit Baru kita kerja lagi Kamu bud bagian apa bud kerja sana bud Bagian apa kamu sini Di wawancara Wih bud Nah terus kalau di ayam gimana Waktu di ayam itu Waduh Kalau bisa jangan pilih Waduh di ayam itu Waduh di ayam itu Ayam itu Aduh dingin ya Minta ampun Di sambing dingin Dia juga harus cepat-cepat Sama seperti Taiwan itu Sama seperti Taiwan itu Ayamnya baru keluar dari freezer Jadi dingin ya Minta ampun Udah ayam jangan Nah terus di tomat Gimana di tomat ini Di tomat ini Dibilang berat Enggak juga Ya dibilang ringan Enggak juga sebenarnya Jadi Setengah-setengah Standar lah Sedang gitu Kerja Cuma agak kotor ya Wajarlah kotor Gimana Mending buat duitnya Gak kotor Gimana di tomat jadi gimana Betah di tomat Mas bro betah di tomat ini Eh Kamu Betah di sekarang Kerja di kebun tomat Betah nih Ya betah Karena gajinya Ya oke lah Gaji sama sih 13 jam per jeloti Ayah 13 Jelapa ya 13 13 jeloti per jam Gaji Ada cuma banyak Jam kerjanya Jam kerjanya banyak Ya betah Karena gajinya lah Lumayan lah Terus Ngomong-ngomong Berapa lama nih Di sini bertahan nih Ya mungkin selamanya Waduh Bahaya juga ini Tapi tomatnya Kayaknya mau mati Tomatnya mungkin Mungkin sekitar Bertahan 4 bulan lagi Tiga bulan Iya udah sedikit lah Udah keduk-kedukin Kayaknya Apa namanya Iya udah sedikit Tanahnya Saya lihat Mungkin bisa jadi Kita akan dipindah lagi Atau Setiap malam diganti Hah? Setiap malam diganti Apanya? Tomatnya Iya Yang mati-matinya diganti Bisa jadi Tapi bud Walaupun diganti Itu tetap Udah tutup semua Tomat Sekarang lagi musim aja Lagi musim tomat Kan nanti kan panas nih Menghadapi musim panas Tomat udah gak bakal ada Tidak tahu Habis ini mau kerja apa aja Nyangkul mungkin apa Mungkin Ya habisnya jadi Di kebun apa Di tutup tanam Ya apa aja lah Yang penting Kita disyukuri lah Tapi gak tomat Tapi disitu Jika saya itu udah langsung ikut agensi ini ya Berarti ya Iya udah ente transport Langsung pindah sana Pindah sini Prosport Orang sini Tapi agensinya sini Udah Ente bayar apa gak itu Waktu pindah itu? Hmm? Bayar apa enggak? Pas pindah ke sini Iya Bayar lah Ya udah Kan taruh per menit ya Enggak bayar Apanya? Ente gak bayar Bayar ke sini? Iya Exinya? Bukan Kalau bayar Ente pasti bayar lah Ente-nya gak bayar ya Oh Waktu saya sama dulu itu Pengen pindah ke Pemiru Bowo Bayar 700 Per orangnya itu Ente tahu 250 Iya ente kan jelas gak bayar Kalau ente jelas bayar lah Berapa-berapa yang kita gak tahu Jelas lah Minta pindah sendiri Mungkin banyak Kalau pindah sendiri Bayar Ente-nya itu Sendiri bayar Baru kalau Ini kan agent Agent Pindahkan lah Gak bayar Tahu agentnya emang gak tahu lah Bayar berapa Tukar guli Gak ngerti lah Soalnya saya pernah Mau pindah ke tempat lain Mas satu orangnya 700 700 slot per orang Kalau misalnya 10 ya 7 ribu lah Itu administrasi Biar administrasi Habis itu ya tetap kita dipotong 13 slot per jarnya Ya kayak gitu Dia tetap pasti untung Untung salah sini Untung dari terpindahan Untung Dari gaji Motong gaji Untung juga Oh berarti Enggak di ini ya mas Enggak apa namanya Enggak di Enggak di Enggak bayar lah Ini nyaman Sebentar Wancara Berarti gratis Sudah bayar Banyak Bud Bagaimana Bud Bagaimana Bud Bagaimana Bud Balik ke Indonesia Ya kan namanya juga perpindahan Bud Transfer Kayak main bola Bud Kita jawab support Duduk Kita jawabnya Dewet Berarti 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 Bagaimana Bud Bagaimana Bud Kita bisa Tiga tempat Eh Di Eropa itu Enggak ada Mudik ilegal Mudik ilegal Ilegal Enggak ada Ilegal Orang-orang kabur itu Enggak dinamakan Ilegal Apa namanya Ya biasa Ilegal Ilegal Contoh-contoh Lewat murid Bukan ada Paspor Iya ilegal juga Sama Ada sih yang kabur Itu Banyak juga sih yang kabur Enggak disini enaknya Kalau kita gak cocok itu Bisa pindah kerja Itu yang Untungannya Kalau di Taiwan Jobnya ayam Itu kita Kalau gak mampu Itu pilihannya cuma dua Mau bertahan di itu Atau pulang Coba bayangin Sadis Kalau disini Bisa pindah sana Bisa pindah Jarot aja Mau pengen pindah Ya contoh kan Pengen pindah kan Bukan lagi gak jadi Menusahakan Kalau ada penggantinya Bisa pindah Kayak gitu Bisa pindah intinya Jadi Di Taiwan juga sebenarnya Bisa pindah aslinya Cuma Udah bisnis Udah masuk bisnis Jadi harus pulang Sebenarnya Kalau pindah kan Agensi Banyak dapet duit Tapi dia gak mau Suruh pulang Saya kan dulu Pindah Saya bilang udah Jangan pulangin aja Saya pindah aja Wah gak bisa katanya Padahal saya Kalau gak pindah kan Saya bayar duit Terus gajian saya Dipotong juga Dapet duit juga Tapi tetep harus pulang Undang-undangnya gitu Taiwan itu Jadi memang Gimana ya Udah bisnis Udah Udah masuk bisnis Orang disana itu Udah 3 tahun Harus pulang katanya Perpanjang disini Gak bisa Ataupun bayarnya mahal Sama dengan ongkos Waduh Di Taiwan ripet Kalau disini katanya Disini mau perpanjang Berapa tahun bisa Bisa kan kan Bebas Bebas ini Itu apa Bayar sama Ajeng Iya bayar jelas Bayar Perpanjang Perpanjang Bisa Itu 450 Jangan dibunak balik Binti 450 Ceroti Bud mau kemana Bud mandi Bud Mandi lagi Omartu 150 Murah amat ya 450 Kemarin Di public Ada yang mau Ada gak Disana kan pasti Banyak orang Indonesia Ada yang sudah punya ID belum ID Karta publika Eh Karta publika Kayak ID ID KPP Belum Enggak kan banyak Ente kan banyak teman-teman Belum ada yang punya Belum Sekitu banyak orang Indonesia nya Itu setahun Itu belum Belum di bikin ID Satu tahun Enggak dibuatin ya Mediannya Bisa gak sih Katanya harus Kalau udah setahun Apa berapa Iya bener setahun Udah setahun Lebih baru dibuatin Kemarin pas saya Kerja di kebab Mau di bikin Dua berarti ente Sudah di kebab juga Udah Duh Pertama dimana Tadi tuh LG Terus kebab Udah pindah kebab Berapa bulan Kebab Berapa minggu Seminggu Seminggu Mau di bikinin Sama Sama itu Sama Bosnya Bos kebab Bos kebabnya Maya 2000 Jadi kalau udah Jadi 5 bulan Berapa Oh nunggu ID itu Soalnya kalau dapet ID Udah udah bebas kan Udah bebas Cuma ID berapa lama Perpengen Setahun atau dua tahun ID Bikinnya Enggak kalau sudah jadi Masa berlaku Itu selah Gak tau pokoknya Adalah Masa berlaku 5 tahun Berapa Kalau udah punya itu Gak perlu visa Iya Gak perlu Maksudnya ada Masa berlakunya Pasti Numpang buat ID Di sana bisa ya Proses Harus kerja di sana Iya Harus kerja dulu Itu Itu Bos kebab Bos kebab Orang bikin ID itu Mat di imigrasi Kamu tuh Ada-ada aja Dibuatin juga Bukan agensi Bukan Bos kebabnya Bos kebab Berapa tahun Berapa tahun ya Masa berlakunya Tapi setahun itu ya Jadinya 6 bulan Berlakunya setahun berkini Enggak mah Gak mungkin setahun Orang 2000 5 tahun 5 tahun Gak mungkin Gak mungkin setahun Kalau setahun Pisa aja Minta pisah Pisahnya setahun Tadinya kan saya nanya Kalau pisah kan Minta pisah terus Kalau itu kan Sekali bikin Udah Tidak usah Gak usah Bolak-balik Bolak-balik KBRI Imigrasi Aduh Ripet Taiwan juga Tiga tahun Tidak Bikin ARC sama ID Tiga tahun Udah sekali Bikin Tiga tahun Dua ribu mahal ya Dua ribu Dua ribu Ya dua ribu Gak masalah Potong gaji mungkin Iya Tandinya itu Tapi Motonya Dikit Dikit Gak betah Kita bahasnya Sama Bang Lantis Orangnya Cari muka Bang Lantis Jadi kita itu Kerja begini laporan Gak boleh Gak boleh Nyaingin dia Gak boleh bersaing Kalau bersaing Cara kerjaannya Cara gimana Kalau misalnya kita sambil rajin Jadi kita itu harus dibawa dia Yang jelas kita kalah bahasa Polan Nah dia pintar bisa bahasanya ya Wah repot Itu sama kayak kita Dia itu disana itu Kayak PT Jadi ikut kayak PT Bang Lantis Siapa India sih India India mungkin Bukan Bang Lantis India lah India lain lagi Bang Lantis Soalnya di sini Bang Lantis Tidak ada India Banyak lah Di sini juga ada Di sini juga ada Mas Di sini juga ada Bila sampai apa 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 Berapa itu sabarnya itu Itu dipencah-pencah Ya di gorju juga Sini sama Sini sama itu Gimana mat rencana ke depan Kalau bosnya Mat sudah terbuka Mat sudah terbuka Banyak orang Bang Lantis Orang Bang Lantis Yang bosnya itu orang Bang Lantis Yang kerjanya juga sama Yang kerjanya Bang Lantis Ada banyak orang Jadi itu dari Bang Lantis Ke sini itu Emang tujuannya Kekebak Iya memang sudah Jadi udah mahir Ngeracek Ngomong Itu nomor C Katanya Basa pulang Kalau saya pulang Pinter Lajar Nermater pun Ngomong Udah bisa Bisa menang Gak tau apa-apa Kamu tuh kerjanya Ngapain Bantuin itu Iya Ngiris-ngiris Bikin bumbunya Racekannya Apa bawang Ngiris bawang Gitu Di warung Gitu berarti Iya Dibilangin restoran Iya Kebab Kebab itu Gak belum tau kebab Gak tau lah Maksudnya Kira-in Enggak sekarang gini Kita ada Bukan aja Melainkan lagi Ya kan bisa sambil Belajar lagi Kita ada peluang Nih Bisa sih Bumbunya Racekannya Cuma Itu Buka lagi Ada peluang Nih Kalau kamu sudah lama-lama Buka apa Restoran Indo Gimana nih Bos Rahmat Terus temennya Yang satu orang Masih sana Yang satu nih Masih orang Bantuin Bertahan Berapa orang satu orang Bertahan Tinggalnya itu Orang bertahan Tapi ketanya kemarin Gajinya kan Berapa sih gajinya Pengen tau gaji Per jam 13 Itu sama Enggak Gak pakai itu Gimana caranya Kita sebulan Gajinya tadinya Saya disitu Itu dua setengah Terus Nah kemarin Teman saya telepon Sekarang tambah Dua ribu Dua ribu Oke gak apa-apa Dua ribu Nah kerjanya Gimana kerjanya Kerjanya dua puluh Semuat Dua puluh Jam Malam Jam lapan Jam lapan Jam lapan malam Sampai jam lapan pagi Jam lapan malam Terus berapa hari Full Satu bulan Libur sekali Dalam sehari Libur sekali Sebulan Libur sekali Wah rugi berat Terus bergerak Itu orang pandu Suruh ini lah Suruh pindah Jam kerjanya Memang santai apa kerjanya Santai ya kerjanya Kayaknya Sesantainya 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 Sama orang bang Kita itu Pasti diinjek Saya tahu Enggak 12 jam Bosen 12 jam 12 jam Benar Semuanya dikasih Udah free lah Jadi mau makan Sembaringan Ya makan sekenyangnya Terus bersih 2500 itu Tadi 2500 Kalau 2500 Berani Terus kemarin bilang Katanya sekarang 2000 Tidak ada Tidak ada Tidak ada Dia mau Masih kerja Kalau 2000 Oke cukup lah Karena makan kan gratis Makanin gratis Tapi Meskipun ya Saya tak jalanin Situ Meskipun semuanya gratis Tapi kita Kalau udah pulang kerja Itu mau masak Mau makan malas Iya lah Masak nasi Mau bikin lau Bikin itu Makan malas Gak bisa bawa Dari kastoran Gak boleh bawa Boleh Makanya Masaknya kan disitu Jadi kita tidurnya Di atas Turun Udah Tapi kayaknya Gak sibuk kerjanya Maksudnya gak Gak itu Terus kastoran Cuman Santai mungkin Paling asah-asah Terus Ngasahin Ngasahin bekas-bekas Bekas caos Bekas piring Terus Iya bersih-bersihin Bersih-bersihin Nyapu Mempel Rame gak ini ya Pembelinya Orang Polan Iya Bagus berarti Orang Polan Pada suka ini juga Ya kebab ya Masa kebab Kalau pas pagi Jam 6 Itu Rame pada marah Pada Apu Pasti boleh Kebab Kebab Sing Panjang-panjang Masa gini Masa Hargan kebab kan ada Harganya 10 Terus 16 Sama 20 Panjang Kayak sawarma ya Sawarma bukan sawarma Ada sawarma Gak sawarma 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 itu Ya kayak kebab Gitu Iya Kenapa Itu kebab itu Daging diris-iris Atau daging gimana Daging Kan Kebab kan Daging bulat Kayak Dipanasin itu loh Iya Diris-iris Iya Diris-irisnya Makan mesin Iya Retrusnya Apa terus Apa namanya Roti Roti dimasukin Daging itu Kubus apa Kubus ya Itu namanya Kartila Kartila Ayam kan Kurcak Kalau ayam-ayam Terus digulung Dipanasin Gitu Ya diopern Gitu Biar panas sedikit Biar anget Terus Digulung kan Ya itu sawarma itu Sawarma namanya kebab Kamu udah pintar Buat-buat Buat usaha Kalau di rumah Kalau punya Kalau di Indonesia Bis itu Apapun bisa Bukan masalah itu Di Indonesia itu Apapun bisa Cuma masalahnya ini Masalahnya Ada yang belinggan Di situ Gitu Banyak terus Dindramayu itu ada Ya gak Gak terlalu ini Soalnya kan banyak bersaing Makanan itu Banyak bersaing Kita itu Kalau disini kebab-kebab doang Kalau disana kan ada Soto ayam Mie ayam Orang itu kita Harus nyari pasaran Coba Nyari pasar kemana Kubista Kubista itu Dia campurannya Itu kol Diiris-iris Kan ada Warternya dikin Itu bumbunya apa Coba Minyak goreng Terus gulanya Dikit Garam dikit Itu dikasih Apa Coba Kasih Kayak Kayak Petin Kanggu Penyegar buah Biar seger terus Disemprot Terus Diasu Itu aja Enggak 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 Tait Dikasih itu Enggak Itu Bukannya Laksud Jadi buatnya Kelihatan Seperti Perun yang Kayak Oblok-oblok Itu kan Kayak Kubiskol Yang gede Loh Oblok Nah itu Diris-iris Kecil Udah Itu aja Campurannya Cuma Limun Sama Tomat Udah Apa Nyamanya Apa Itu Apa Itu Kubista Kubistanya Itu Bukan Kebab Bukan Itu Racikannya Jadi Sayur-sayurannya Yang ada Di kebab Itu Oh Maksudnya Itu Nanti Dikasih sayuran Juga Kebab Tadi Itu Iya Jadi Itu Yang Ngiris-ngiris Itu Sayang Kalau Udah Diris Dikasih Minyak Goreng Terus Bumbu Gula Pasirnya Satu Dua Cendok Terus Sama Keramis Dikasih Penyemprot Penyegar Buahan Kerjanya Santai Tapi Masa Nggak Berdiri Terus Nggak Dikasih